Halo guys, welcome back to Kora Realmeet bersama orang-orang yang lue Polo-polo kali ini kita nggak bikin makanan, tapi kita bakal nyoba bikin minuman yang lagi ngetrendnya itu dalgona kopi Ya, dalgona kopi bahan-bahannya seperti yang bisa polo-polo lihat di sini Sebenarnya kalau bahan aslinya yang polo-polo butuhkan adalah bubuk kopi yang kayak di sini ini Yang agak keras di sini ya, habis itu gula sama susu plus air panas Tapi kali ini aku bakal nyoba dua hal lain yaitu pake matcha, jadi ini powder green tea ya, green tea bubuk Sama aku juga pengen nyoba, kalau pake kopi yang bubuk ya, ini yang kita harus buang air panas terus nunggu netes Kalau pake itu bisa nggak sih? Ya, jadi kita bakal nyoba seperti itu Dan jangan lupa siapkan satu susu, oke? Oh iya, semua ini bisa polo-polo ketemukan di Tokopedia, apalagi di Tokopedia sekarang lagi bebas ongkir Oke, jadi yang mau beli langsung aja cek link yang udah tertaruk di bawah ini, oke? Langsung coba kita buat Sebenarnya cara pembuatannya sangat simple, yaitu gula, kopi, sama air panas dengan rasio 1 banding 1 banding 1 Pake satu jenis sendok yang sama itu bakal lebih signifikan Nah, ini bentuk kopi yang larut di air panas ya, ini yang bentuknya itu agak kayak batu-batuan gini Ya, aku bakal pake ini Pake satu sendok ya, satu sendok flat Satu sendok flat Gula Ini gula aku ini pake gula pasir yang halus banget ya, pake gula apapun nggak masalah sebenarnya Oke, paling nggak mirip lah ya Sekarang tinggal air panas sih, kita buka air panas ya Satu sendok juga Set Nah, sekarang tantangannya adalah tinggal mengaduk ya Oke, sekarang kita aduk pake ini Nah, ini katanya tantangannya disini, kita harus ngaduk Tapi kakakku bilang, kalau misalnya mau bikin dalgona yang bagus kayak di Instagram ya Pol-polo mungkin udah liat Kalau kayak gitu harus pake yang agak banyak Jadi kalau ini berhasil, aku mau bikin dalam jumlah yang lebih banyak Apas kalian bikin banyak ya Oke, kita tambah satu sendok besar air Terbalik nanti harus jadi lebih sedikit tanggung ya Air panasnya jangan terlalu banyak Kalau kebanyakan air, malah susah jadi pekat Jadi, jek ketok Ini sekarang harus tinggal ngaduk-ngaduk ini ya Serik, tak aduk yang fokus Kalau yang punya hand mixer, silahkan pake mixer Kalau yang nggak punya ya manual gini ya Cara klasik ngomong ya Tempo doi-doi Aku menyesal ya Tidaknya airnya kebanyakan Oh iya, ngapain aku airnya tadi 2 sendok? Oke, harus melakukan ini tanpa pikiran Youtuber, weh Kalau apa ini enak ya, gantian Ini dewean ya Ampun Kayaknya demi mempercepat proses Kita tambahin sedikit kopi dan mulai Tapi aku ngapain airnya 2 sendok? Ini aku nggak yakin apakah gulanya bisa diganti mado atau gimana Mungkin polo-polo bisa coba juga Terima kasih telah menonton! 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 Oke, tapi nggak tahu kenapa aku ingin lebih sempurna lagi daripada ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah, bekerja menonton most 3-nya plat LGBT pomassiCar. Tidak tahu kemarin Al 4 sendoklah ya Ketik ini, cat? Oke satu-s Fields oh, udah bekan gak faham, gak faham gak faham, gak faham, gak faham gak faham, gak faham gak faham, gak faham halo, ngomongin akan wow, lihat, pekatnya sudah berbeda berapa menit ini, oh, ini ada angkanya ini berarti lebih cepat wow, ternyata ada kecepatannya gak bisa saya tunjukkan gak ada yang bantu sih di rumah ini udah kayak gini, oke sekarang kita coba buat dalgona pakai ini kok colek ya, padahal yang upload di instagram itu suruh api oke, jadi dalgona copy kalau pakai mesin, gampang banget menurutku saya rasanya udah gak perlu ditanya pasti enak ya teksturnya jauh lebih padat daripada yang saya buat kemarin jauh lebih pekat oke, dalgona copy biasa jadi sekarang, tak cuci dulu coba kita bikin yang pakai ini dulu pakai kopi bubuk kita kasih air panas itu ditambah gula bisa gak, oke nah, kan ini berarti gula sama air ya apa, kopi sama air udah ya lupa bahwa ininya kayaknya gak bisa, Rek, ya tapi kita coba coba kurang gulanya ya mohon tidak dikritik kok gulanya banyak ini demi keindahan gak bisa Rek, ini siapin gak bisa Rek ya, jadi siap-siap Rek, oke ini tak cuci, habis gitu kita coba yang macah ya oke, jadi kalau kopi harus pakai yang kayak gini, oke yang bentuknya padat sekarang untuk green tea untuk green tea tak sarankan dicoba dulu rasanya manis atau enggak ada yang ada gulanya ada yang gak ada gulanya kalau ini aku dapat dari Chris kayaknya ada gulanya ini dasarnya udah manis jadi aku gak mau pakai gula lagi jadi tak bilang sekali lagi ya kalau pakai bubuk green tea yang pahit kasih gula kalau kayak punya aku yang udah manis jangan kasih gula, oke kita pakai air sedikit-sedikit jangan kecepat airnya sedikit-sedikit tak tambah dikit ini karena terlalu sedikit susah banget ngadungnya kalau dari rasa sebenarnya gak perlu cuma demi untuk mempermudah tak tambah gula sedikit oke untuk yang green tea kayaknya kepekatannya udah cukup ini kalau mau diperkental mungkin bisa tapi gimana pun buatnya tetap bakal ngendap jadi cara penyajiannya gak kayak dagungan kopi susu dulu kalau ini green tea dulu malah modelnya kayak ngajikan es alpukat tuh baru saja ada air netes kayak dari gelas jadi wencer ya dibuat model gini ada mungkin ya resep-resep yang bikin macannya tetap bisa ngambang tapi kemarin aku nyoba gak bisa tetap ngendap mungkin karena gula atau tekstur apanya diaduk sedikit ternyata gak semanis yang gak bayangkan mungkin gulanya bisa ditambahin oke jadi MITBG kali ini kayak gitu lebih unik ya dan disini aku nyobain kopi sama green tea mumpung bolo-bolo di rumah aja gak ada salahnya bolo-bolo nyoba pakai milo coklat ataupun hal-hal ataupun apa ya bubuk-bubuk lainnya vanila kayak strawberry dicoba aja kenapa gak mumpung di rumah tapi kalau mau nyoba-nyoba pakai ini kalau pakai tangan ganti oli dulu tangannya oke rek jadi MITBG kayak gitu Dalkona Coffee menurutku sangat menarik tapi ada baiknya untuk nyoba bikin pakai tangan dulu ada rasa menantangnya oke jadi kayak gitu rek makasih udah nonton kenyang aku minum gula buahnya di pagi ini sampai jumpa di video berikutnya bye-bye